Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injo Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injo Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai dualisme abdesi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Ada dua abdesi, abdesi Surtawijaya dan abdesi Arifin Abdul Majid Nah, dua abdesi ini berbeda menyikapi terkait Jokowi Tiga Periode Kalau abdesinya Surtawijaya ini mendukung Pak Jokowi Tiga Periode Tetapi kalau abdesinya Arifin Abdul Majid tidak mendukung Jokowi Tiga Periode Karena dia berprinsip bahwa jabatan presiden itu dua periode Sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan abdesi Arifin ini mengecam Terkait yang dilakukan oleh Surtawijaya Mengatasnamakan abdesi yang mendukung Pak Jokowi Tiga Periode Karena dia tidak berhak mengatasnamakan abdesi Surtawijaya itu teman-teman Karena abdesi yang sah yang terdaftar di Kemen Kumham Yang diakui oleh pemerintah itu adalah abdesinya Arifin Abdul Majid Ini yang sah Dan apa yang dilakukan oleh Surtawijaya Mengatasnamakan abdesi mendukung Pak Jokowi Tiga Periode Ini dikecam oleh Arifin Abdul Majid Yang punya abdesi yang sah yang diakui oleh Kemen Kumham Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini Kita ambil berita dari Kumparan News Abdesi Kubu Arifin Abdul Majid Kecam pencatutan dukung Jokowi Tiga Periode Asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia abdesi Ternyata ada dua kubu Ketua umum abdesi berdasarkan keputusan Kemen Kumham Arifin Abdul Majid mengecam langkah Surtawijaya Yang mengklaim abdesi mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Menjadi tiga periode Abdesi telah mendapatkan pengesan sebagai organisasi masyarakat berbadan hukum sejak 2016 Sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia Nomor AHU 001.07 tahun 2016 Seput Arifin dalam keterangannya Rabu 30 Maret 2022 Dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia Nomor AHU 001295 Strip AH.01.08 tahun 2021 Tentang perubahan perkumpulan asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia Dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid Dan Sekretaris Jenderal Mo Salmina Lanjut keterangan tersebut Arifin meminta Surtawijaya berhenti menggunakan nama abdesi Untuk mendukung wacana Jokowi tiga periode Dan menyatakan sikap organisasi yang dipimpinnya Tidak mendukung perpanjangan jabatan Presiden Kami sayangkan Telah menjustifikasi seluruh anggota abdesi masuk dalam politik praktis Khususnya polemik Presiden tiga periode Kata dia Abdesi menguntuk keras penggunaan nama organisasi kami Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu Dan mengiring opini seolah-olah seluruh kepala desa Yang bergabung dalam organisasi kami Meminta perpanjangan masa jabatan Presiden Tandasnya Berikut pernyataan lengkap Abdesi pimpinan Arifin Abdul Majid Subungan dengan pelaksanaan silat nas Kepala desa di Istora Jakarta Tanggal 29 Maret 2022 Yang mengusung nama abdesi Dengan ini kami nyatakan Satu Organisasi asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia Disingkat abdesi menguntuk keras Penggunaan nama organisasi kami Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu Dan mengiring opini seolah-olah Seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasi kami Meminta perpanjangan masa jabatan Presiden Dua, mempertanyakan Kepada pemerintah mengapa Nama organisasi masyarakat abdesi Yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak Dan sangat kami sayangkan Telah menjustifikasi seluruh anggota abdesi Masuk dalam politik praktis Khususnya polemik Presiden 3 Periode Tiga, meminta kepada Polisian RI mengungkapkan Aktor intelektual yang telah mengiring isu seolah-olah Seluruh anggota abdesi masuk Mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Serta telah mencemarkan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia Seolah-olah Bapak Presiden hadir di acara tersebut Karena akan mendapat dukungan Untuk bisa menjadi Presiden 3 Periode dari seluruh anggota abdesi Empat, mengharapkan semua teman-teman media Dapat membantu meluruskan informasi ini kepada masyarakat Sehingga tidak terjadi penyesatan dan distorsi informasi Yang merugikan kelembagaan dan anggota abdesi seluruh Indonesia Nah itu teman-teman Pernyataan sikap yang diambil oleh abdesi Arifin Mengecam terkait pencatutan nama abdesi Yang mendukung Presiden Jokowi 3 Periode Karena bagaimanapun juga teman-teman Abdesi yang sah itu diimpin oleh Arifin Beliau tidak mewacanakan terkait Jokowi 3 Periode Karena Arifin ini paham betul Tugas pokok dan fungsi kepala desa Di antaranya adalah melayani masyarakat Dan biak kepala desa ini Sifatnya tidak melakukan politik praktis Dukung-mendukung partai politik Dukung-mendukung jabatan Presiden Itu tidak ada di dalam abdesi Karena itu secara tegas Abdesi pimpinan Arifin mengecam keras Kepada abdesi yang diimpin oleh Surtawijaya Dan pihak Arifin ini juga mempertanyakan Kepada pihak pemerintah Kenapa ini kok membolehkan abdesi Surtawijaya mengelar silatnas Dan kemudian abdesi Arifin ini meminta kepada kepolisian Untuk mengungkap aktor di belakang abdesi yang diimpin Surtawijaya Mengelar silatnas di Estora Senayan, Jakarta Intinya kalau saya melihat teman-teman Abdesi Arifin ini mengecam Terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh Surtawijaya Mengatasnamakan abdesi Mendukung Pak Jokowi 3 Periode Jadi ini seolah-olah Surtawijaya ini Mengklaim seluruh Kepada Desa mendukung Pak Jokowi 3 Periode Padahal itu tidak benar Tidak semua anggota abdesi itu mendukung Pak Jokowi 3 Periode Buktinya abdesi yang diimpin oleh Arifin Tidak mendukung Pak Jokowi 3 Periode Karena dia tetap pada pemandirian Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa masa jabatan presiden itu dibatasi 2 Periode Nah teman-teman apa yang terjadi kemarin itu Memang sangat disayangkan Kenapa? Seolah-olah Kepala Desa itu bermain politik praktis Dukung-mendukung terkait Masa jabatan presiden Nah kalau Kepala Desa ini Melepaskan jabatan sebagai Kepala Desa Kemudian masuk partai politik Itu sasa saja Mewacanakan atau mendukung Pak Jokowi 3 Periode Tetapi ini kan Kepala Desa Ini Kepala Pemerintahan yang ada di Desa Yang seharusnya taat konstitusi Taat terkait Undang-Undang Tetapi ini kok maulah mewacanakan untuk tidak taat Kepada konstitusi Ini yang berbahaya teman-teman Kalau pejabat pemerintahnya sudah seperti ini Maka ini dikhawatirkan Akan terjadi tindakan-tindakan yang inkonstitusional lainnya Selain mewacanakan jabatan Presiden Jokowi 3 Periode Ini kan dikhawatirkan seperti itu Yang seharusnya Masyarakat, rakyat ini percaya kepada Kepala Desanya Untuk taat konstitusi Tetapi malah mereka mewacanakan Tidak sesuai konstitusi Atau inkonstitusional Ini yang sangat disayangkan Makanya tidak heran Ini akan menimbulkan kegaduan yang Semakin lama bisa semakin membesar Karena seolah-olah pemerintah ini membiarkan Terkait wacana-wacana seperti itu Apalagi memfasilitasi Menghadiri acara-acara silatnas Yang kemarin dilakukan di Estorah Senayan Jakarta Padahal abdesi yang sah itu adalah abdesi yang Terdaftar di Kemenkumham Yang diakui pemerintah adalah Abdesinya Arifin Abdul Majid Yang dia tidak mendukung Terkait Jokowi 3 Periode Dan ini bisa jadi membuat gaduh di publik Terkait wacana-wacana yang seperti itu Itu yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton!